Oke guys Mungkin gue salah udah Udah ngelakuin hal itu Tapi Kali ini gue bener-bener minta maaf Dan mungkin ini video terakhir Dari gue Karena Akhir-akhir ini Gue udah sering banget Dapet Ya dapet masalah Dari hal ini Dan Ya Gue say sorry Buat semua yang gue lakuin Dan Ya Semua itu Tapi Tapi Apa Tapi Tapi Halo Halo Welcome back ke my channel Di Agitna Ita By the way guys Kali ini gue akan menceritakan Programmer WannaCry Ya Jadi Programmer WannaCry ini Adalah Bukan gue sih Ya Jadi Jodoh video ini Hanyalah ClickBite Ya Gue sengaja bikin ClickBite Karena gue kesel Sama training youtube Yang ClickBite semua isinya Damn So by the way Gue gak akan menceritakan Masalah WannaCry Itu bagaimana dibuat Karena Memang gue gak tau Dan Bukan gue juga yang buat Yang jelas WannaCry ini adalah Sebuah software Orang bilang virus Tapi gue bilangnya itu software Karena memang ada yang membuatnya Dan memang sengaja Diperuntukkan untuk Mengenkripsi hal tersebut Ya maksudnya Data-data di komputer kita By the way Gue akan Akan menceritakan Apa yang dimaksud dengan Programmer WannaCry Versi gue Jadi versi gue adalah Programmer WannaCry adalah Gue dulu pernah punya project Dan itu kalau gue inget-inget Itu sangat WannaCry Sangat mau nangis Seperti apa projectnya Begini dia Loh kok error sih Loh kok jalan sih Hmm Kok error ya Hmm Gue tau Kok pas Start overflow Kok gini sih Kok apa sih Ini kodenya aneh banget Gini sih Kok gak rapih banget sih Aneh Eh kodenya jengit banget Ini mencet apa ya Ini Hmm Ini gampang Gitu aja Keren Halo Error Sebelah mana Ah Nggak import aja Ah bapaknya aja Bodoh Wah Masa gitu aja Nggak bisa Ah bodoh Mudah Ya Jadi dulu Gue pernah dapet project Pertama itu Tahun 2013 Apa 14 Gue lupa Ya tahun segituan lah Antara 2013 2014 Dan itu Gue baru pertama kali Noding Jadi gue pertama kali Noding itu Tahun 2012 Tapi bukan Noding Pure bahasa program Cuman Nodingnya Noding Cuman Frontend doang Kayak HTML CSS JavaScript Cuman Buat Ngedit Ngedit Halaman Blog gitu Karena memang Dulu gue suka Blogging Dan habis itu Ada pelajaran Matakuliah Programming Dulu Pascal Pertama kali gue Nyoba itu Pascal Kemudian Beralih ke Bahasa program Basic Special Basic Terus Sekarang gue Nodingnya di PHP Tapi gue Sekarang lagi Belajar Mobile programming Juga Dan memang Agak Saksin menurut gue Mobile programming Ini Karena memang Gue Ah Ya by the way Kenapa bisa gue bilang WannaCry Dulu Waktu pertama kali gue Programming itu Dan mendapatkan Uang itu Gue dapet 6 project Sekaligus Dan total Dari semua 6 project Itu hanya 260 ribu Ya Itu membuatku WannaCry Nah 260 ribu itu Pertama kali gue Seneng banget Punya project Sebanyak itu Karena Gak tau dah Dimana teman-teman gue Tiba-tiba Ngasih proyekan-proyekan Kayak gitu Mungkin karena Mereka udah mulai Percaya sama Apa yang gue kerjakan Tapi by the way Waktu itu Gue pengen nangis banget Karena ternyata Apa yang gue lakukan itu Dapat menghasilkan uang Gitu Ya Tapi kalo gue inget sekarang Gue Pengen nangis juga Kenapa Gue mau Dengan harga segitu Mengerjakan 6 project Sekaligus Tapi It's okay Karena Memang Sesuai dengan kemampuan Kemampuan gue segini Ya segini Hasil gue juga ya segini Kalo kemampuan gue gede Ya hasil gue juga gede Tapi setelah beberapa tahun Belajar programming Gue tetep Pengen wanna cry Karena ternyata Sekiranya gue Merasa Nggak bertambah-tambah Sama sekali Gue justru Ketemu dengan orang-orang hebat Di forum PHP Indonesia Dan ternyata Mereka memang Benar-benar hebat Dan mengerikan gitu Apalagi waktu gue Ikut di Hackathon Ternyata mereka Sangat mengerikan sekali Si skillnya Menurut gue Dan Ya it's really amazing Buat kalian yang ada Di forum PHP Indonesia Kalian Gue Apresiasi Dengan Sepenuh hati Pokoknya keren banget Gue aja ngaku lah Gue ngaku Kalah Kalo urusan itu Tapi by the way Ada sisi baik Yang gue dapet Dari Pengalaman ini Pengalaman ini Mau gue share Bukan gue sombong Tapi gue mau share Ke kalian Karena Apa yang kalian lakukan Sekarang ini Akan berdampak Pada kalian Di masa depan Nah Buat kalian yang pertama kali Lagi belajar programming Tenang aja Sekarang kalian mungkin Dibayar gratis Cuman dibayar makasih Mungkin lebih wanna cry Dari gue Cuman dikasih makasih doang Tapi di masa depan Kalian akan Ya Orang-orang akan Tahu Kemampuan kalian Dan Kalian akan Dikenang orang Dan banyak orang-orang Yang mau Pesan proyek ke kalian Karena image-nya itu dulu Image-nya Kerjain di dia itu Murah Dan bisa diselesaikan Dan sekarang Orang-orang pasti Nyarinya yang kayak gitu Nah jujur aja Gue sebagai Orang yang kadang Ngasih proyek ke orang Juga kayak gitu Gue nyari Budget yang serendah-rendahnya Dan pekerjaan yang Secepat-cepatnya Karena memang Komunikasi juga Ternyata membutuhkan Banyak biaya Gue juga baru Tahu itu Setelah gue Sering Dapat proyekan-proyekan Dari orang Nah Jadi ceritanya Setelah 260 ribu itu Berlalu Kemudian beberapa Tahun kemudian Akhirnya orang-orang Yang pesen ke gue dulu Yang masih kuliah Sekarang mereka udah Dapat posisi Jadi kepala apa Kepala apa Kemudian jadi Buka toko Dimana Dan akhirnya mereka Pesan software Ke gue juga So much thank you Buat kalian yang Dari dulu Udah ngasih kesempatan Ke gue Buat Mengembangkan diri gue Ya gue Jujur Gue sekarang Wanna cry Ini Kenapa gue buat Karena memang Banyak orang yang bertanya Bagaimana Suka duranya Menjadi programmer Oke Segitu aja Dari gue Terima kasih Udah nonton video ini Karena memang Manfaatnya sedikit Dan memang agak Klik baik Hey by the way Gue mau ucapin Terima kasih Buat kalian yang Udah selalu nonton Gue juga mau ucapkan Terima kasih Buat Ketua Relawan TIK Indonesia Yang tadi udah Nge-WA gue Secara Pribadi Dan Minta gue Untuk Mempromosikan Relawan TIK Via Vlog gue Wow It's amazing Gue Tanpa sadar Bikin video-video ini Tapi ternyata Ada interest dari kalian Itu satu Gue mau terima kasih Sama Relawan TIK Indonesia Terutama Sama Om Eri Dan Kang Giri Yang udah Sering banget Ngebimbing gue Sebenernya Dan Awal gue bikin video ini Karena memang Diajak Kang Giri So much Thank you very much Ya Gue mau juga Terima kasih Buat kalian Yang selalu nonton Video ini Yang selalu komen Bahkan terakhir Kemarin Gue dapet Email Dari beberapa orang Yang nanya Bagaimana Cara belajar Program yang baik Dan benar Dan Program apa Yang harus Saya pelajari Di awal Blah 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 Banyak banget Dan Gue Ngerasa Gue amat Dihargai oleh kalian Karena dari itu Gue Memaktikan diri Untuk membeli kamera Supaya bisa Ngasih Video yang lebih jelas Untuk kalian Dan Ya lebih bagus Dan akhirnya Gue wanna cry Gara-gara itu Gara-gara itu Gara-gara itu Gara-gara itu Gara-gara itu Gara-gara itu Oh no Just kidding Gue Senang Kalian bertanya Dan Merasa terapresiasi Ada banyak Anak-anak yang Pengen belajar Programming Gue terakhir Dapet email Bang Umur gue masih 12 tahun Bisa gak gue Jadi program Oh lah Jelas Gue aja belajar Programming Dari umur Jangan lupa untuk Salah setel update Dan Sampai jumpa Terima kasih atas Nonton videonya Jangan lupa di Klik like Comment di bawah Atau di subscribe Ya so much thank you Gue pengen Rona kerja juga Sub indo by broth3rmax